Musik Secara administratif, Pura Sri Ramut Sedan ini terletak di wilayah desa Pekeraman Jatilui, Kecamatan Pandabal, Tabanan, pada ketinggian 750 meter di atas permukaan laut. Pura Sri Ramut Sedan berlokasi di kawasan hutan lindung di lereng Gunung Batu Karu yang masih sangat alami. Pura ini dapat dicapai dengan menggunakan kendaraan bermotor atau mobil jurusan Denpasar Jatilui. Jarak tempuh dari kota Kabupaten Tabanan kurang lebih 29 kilometer dan dari kota Denpasar berjarak kurang lebih 52 kilometer. Desa Pekeraman Jatilui merupakan salah satu desa tua di wilayah Kecamatan Tabanan. Ini terbukti dengan bentuk arsitektur tempat atau lokasi Pura Sri Ramut Sedan yang didirikan di atas sebuah tempat tinggi yang dekat dengan sumber mata air. Oleh karena itu, Pura ini diakini telah ada sejak zaman prasejarah pada masa atau zaman megalitik. Pada zaman ini, bangunan-bangunan atau artefak berfungsi sebagai media pemujaan terhadap roh nenek moyang dan pemujaan pada para dewa. Dari tradisi megalitik ini, banyak ditemukan arca-arca yang hingga kini masih dikeramatkan oleh penduduk setempat. Pura Sri Ramut Sedan Tim Istadewata akan menjelaskan dari perspektif arkeologi terutama dari tinggalan berupa bebaturan atau tata batu yang diakini merupakan peninggalan tradisi megalitik di zaman perundagian. Sangat sedikit sumber maupun catatan penggajian yang mengungkap pendirian Pura Sri Ramut Sedan ini secara lengkap. Data yang dapat dikumpulkan melalui penuturan pemuka masyarakat dan pemangku Pura, bahwa keberadaan Pura Sri Ramut Sedan ini sudah ada sejak zaman dahulu. Keberadaan Pura Sri Ramut Sedan ini bersumber dari mitologi yaitu suatu cerita secara turun-temurun. Menurut penuturan Jeromang Kupura, setelah kekalahan Kipasak Badak atau Raja Mangwi Igusi Agung yang bergelar Cokorde Sakti Belambangan, banyak dari pengikut Kipasak Badak yang tidak mau tunduk pindah menuju desa Jatiluita Banan. Dan pengikut Kipasak Badak merabas kawasan hutan lindung di lereng Gunung Batu Karu, serta menemukan Pura Sri Ramut Sedan pada tahun Saka 1658 atau tahun 1736 Masehi. Pujawali atau tata upacara keagamaan yang dilaksanakan di Pura ini dapat dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu upacara yang bersifat rutin dan upacara yang bersifat insidental. Upacara keagamaan yang bersifat rutin yaitu pujawali atau piodalan. Berdasarkan penhitungan wageran dan wuku, pujawali di Pura Sri Ramut Sedana setiap Buddha Wage Klau atau yang lebih dikenal dengan istilah Buddha Cemeng Klau dan Nyejar selama tiga hari. Pura Sri Ramut Sedana memiliki beberapa kunikan. Di antaranya adanya kapak perimbas yang masih tersimpan dengan rapi di pelinggih Ratu Nyoman dan Ratu Wayan, di Jabetengah, di pelinggih pesimpangan Batu Ngaus serta Nagaloka yang disungsung oleh masyarakat. Pada tahun 2004, saat dilaksanakan pemugaran atau renovasi Pura, di Jabet Sisi Pura terdapat pohon kelapa yang sudah tua serta menghalangi pembangunan dan upacara di Pura. Setelah pohon kelapa ini dicabut sampai ke karakarnya, di bawah pohon ini ditemukan uang kepeng yang jumlahnya ribuan, dan uang kepeng tersebut sekarang dipendam sebagai dasar di bawah pelinggih utama. Pada saat renovasi di pelinggih pesimpangan Nagaloka, ditemukan berupa kulesan lipi atau kulit dari ular yang habis ganti kulit, dan anehnya kulesan ular ini memfosil dan bermahkota. Selain bukti otentik berupa peninggalan arca, di Pura ini juga terungkap berbagai kejadian unik, di antaranya keberadaan mahluk halus berupa wong samar dan wong umedi. Ini dibuktikan pada waktu pejewali masyarakat tidak pernah sampai kekurangan nasi. Pada waktu pewargan atau dapur ini dipindah serta lupa akan keberadaan ancangan beliau, akhirnya dalam satu hari, sampai tiga kali kehabisan stok bahan makanan, dan setelah nunas baos disuruh untuk membangun pelinggih untuk samar, serta bahan makanan tersebut tidak sampai habis dalam sehari. Selain itu di alaman utama Mandela terdapat pohon cemara pandak, di sini dalam satu pohon terdapat dua jenis tahun, yaitu daun pohon pandak dan daun pohon cemara, yang sering disebut oleh pemaksan pohon lanang istri. Dan pembedak sering melihat unen-unen ide betara berupa ancangan macan gading, macan poleng, dan macan hitam, yang dilihat oleh pembedak pada hari-hari tertentu di sekitar Pura, yang diakini sebagai penjaga Pura. Buda Cemengkelau merupakan hari pemujaan terhadap betara rambut sedana, dalam lontar Sundarigama disebutkan Buda Wage Kliwon, yang disebut juga Buda Cemengkelau merupakan saat memuja betari rambut sedana, sang dewi penguasa atas uang. Dalam tradisi agama Hindu di Bali, betara rambut sedana dipuja sebagai dewi kesejahteraan, yang mengandungurahkan harta kekayaan, emas, perak, permata, dan uang kepada manusia. Karena begitu berkuasanya uang di zaman Kali Yuga, orang Bali senantiasa diingatkan untuk bisa mengendalikan dirinya dalam memandang, memaknai dan memperlakukan serta mencari uang. Saat Buda Cemengkelau, orang Bali disadarkan betapa uang bukanlah dewa, serta diingatkan untuk mengelola uangnya secara arif dan proporsional.